Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alhamdulillah. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Sampai jumpa. dan berkata kuat kita kalau kita akan bertambah untuk bisa meningkatkan kadar kualitas kepada kita oleh Allah SWT masih menurut ini oleh Allah hal yang juga harus diingatkan pada bulan syafar ini dan juga pada bulan berikutnya adalah hujan yang bertinggali melakukan perkerasan atas nama Allah karena kita melihat di video masa media-media sosial di sejumlah tempat banyak orang yang berdari agama selama dan di sini dengan melakukan perkerasan dan perlengkapan dan kumis padahal peluang yang bukan merupakan kermin seorang kermin yang artinya diikuti dan disayang sebaliknya orang-orang yang berperlihat kasar merupakan kermin dari hati yang buruk angkuk dan penuh dengan kebencian istilah yang mampu mengajakkan dan kesayang cinta pergamaian kepada seluruh manusia semakin dan semakin sifat terpuji dihadapan Allah dan rasulnya bakal dihadapan seluruh manusia fitrah manusia yang cenderung menggintai merupakan merupakan perhujudan dari hati saya berhujudan berhujudan Allah dan berhujudan dalam ayat 159 yang berhujudan berhujudan maka disuapkan rahman dari Allah subhanahu wa ta'ala kamu berlaku malamu terhadap mereka setidak kamu bersikap terah lagi berhujudan kasar tentulah mereka menggunakan diri dari sekelilingu karena itu makadalah mereka berhujudan yang berhujudan bagi mereka dan berhujudan dengan mereka dalam perhujudan itu yang berhujudan dan berhujudan yang berhujudan yang berhujudan yang berhujudan berhujudan kepada Allah sesungguhnya Allah menggintai orang-orang yang serta Allah berhujudan yang berhujudan dari ayat ini yang bisa kita petir Islam bertumbang dan ditumbangkan oleh lahirnya 1500 tahun yang lalu tidak ada satupun proses Islamisasi yang dilakukan dengan menggunakan benar kita ambil tokoh perhujudan yang berhujudan yang berhujudan yang berhujudan yang berhujudan menjadi penguasa tinggal di petal yang setelah menjadi mati dan beliau berhujud bersama orang asmani beliau berhujud bersama orang-orang Yahudi dan Majusi beliau bukan cuma orang Arab semata tapi ada beberapa suku di sana tetapi beliau bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka dan mengajarkan agama Islam dengan santun kepada mereka sehingga Islam bisa dikima dengan baik karena faktor dalam luka dakwah yang disampaikan dengan Islam yang selamat setelah yang yang pada masa itu masih berada dalam zaman kelaian Islam datang pada ketujuh yang pada kita tahu pada masa itu masyarakat Indonesia mengaduk adalah Hindu mudah animisme dinamisme dan politisme tetapi Islam disubarkan dengan panurahmat dan penyakamayan yang dikambah kepada Islam ke Indonesia yang bisa dikatakan dengan seputar masyarakat tanpa menggunakan kekerasan karena kalau menggunakan kekerasan dengan ayat yang saya baca tentu mereka orang di luar di luar akan melolak diadakan Islam akan melolak diadakan masyarakat karena mereka merasa tersebut oleh ibadat orang itu dilanjutkan sampai sekarang darah Islam yang tidak menijak tiyan hamba itu lama begitu indah mereka bergaul dengan masyarakat di luar kita tokoh-tokoh kita menyebarkan Islam dengan penuh sama yang tanpa ada kaskalan dari masyarakat sehingga banyak berita di media sosial orang-orang yang berat luar banyak berbondong-bondong menjadi orang-orang karena faktor dakwah yang disampaikan oleh topo-topo kita memintu dan menggunakan cara yang tawasut tawasut dan kasat keindahan itu hanya tidak terhadirkan hadirkan lemah-lembut bukan berarti kelemahan penimpanan pahaluan atau penimpanan tanpa daya ditulis sebaliknya lemah-lembut menggunakan kekuatan yang dasar yang bisa dengan mudah menyampaikan kebenaran yang terakhir dalam Quran Quran untuk kita sebaikan kepada makhlak kita dan kita punya harapan untuk menggunakan jangkala yang dimatih itu mereka menerima darwa kita dan menjadi saudara seliman sahib yang nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam yang bersabda Sungguh segala semuatu yang dilihat dengan kelembutan akan nampak indah sebaliknya tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak indah habis diwayat musik kita mencontoh cara berdakwa kepada Rasulullah kita sama anak bangsa mencontoh apa yang telah disampaikan dari adanya serta dipraktekan oleh Rasulullah Muhammad Sallam ketika berdakwa para saudara saudara kita menggunakan dengan jahat yang sangat lembut akan data mudah diterima dan mereka akan mudah bisa mudah 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 semuanya bisa kita lakukan dan menguas dari pada akat kejahannya amin 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 Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati